Intro Halo guys Terus tunggu lagi dengan kita bahasan gaming Ya apa kabar kalian semuanya Kali ini saya akan bagikan tutorial tentang PS3 kembali ya Bagi viewer atau subscriber saya tentang PS3 Wajib nonton nih Jadi ini untuk PS3 hand Bisa juga untuk PS3 CW Kalau PS3 hand Untuk kita menginstallnya kan perlu enable hand dulu ya Kita enable hand Kalau udah lanjut kita ke package manager Jangan lupa kalian download filenya di link deskripsi ya guys ya Jadi ini adalah webman yang terbaru ya guys Ini kita download dulu Apa kita install dulu filenya Kita tunggu ya guys ya Jadi dia selesai Jadi fungsi webman ini untuk men-setting kipas Jadi juga melihat suhu RSTC kita Suhu PS3 kita Dan juga memunculkan game yang ada di multiman Atau Irisman ya Untuk kita bisa mainkan langsung di homebrew ya guys ya Game-game folder atau game ISO ya guys ya Biar muncul di depan nih Tapi bukan game PKG sebenarnya Jadi ini udah Sebenernya saya webman ini udah ada sebelumnya Ini saya mau install yang terbaru Ini kita Load dulu ya untuk bisa update Silahnya webman nya Kita pencet Apa enter ya guys ya Bullet Load ataupun ini kita tahan L1 guys Saat dia melode ini Nanti dia akan restart Gitu Ya sudah restart Kita tadi udah tahan L1 Dan akan menjadi full versi ya Webman ya Simple aja untuk menginsah webman ini Dan juga nanti saya akan memberikan Ini kan webman nya belum keluar ya guys ya Tadi kan ada tuh ya Tadi saya kita udah enable hand Untuk mencegah Dia ngehank ataupun Proses restart tadi kan Kita matiin dulu aja Kita restart sekali lagi Gak masalah untuk mencegah ya Ya black screen Ya PS3 kita udah nyalain kembali guys ya Kita udah nyala kembali Untuk PS3 CFV gak perlu enable hand Ini untuk yang OFV atau PS3 hand ya guys ya Kita enable hand Oke welcome to PS3 hand 302 ya guys ya Ini ada me capture gitu Saya ada masalah nih Blitz ngeblitz terus nih Ya webman nya udah muncul guys Webman nya udah muncul Kita akan lihat ya Seperti settingan saya sebelumnya tuh Saya udah Apa Memunculkan game yang ada di folder ya guys ya Nanti saya akan tutorial berikutnya Saya akan berikan Memunculkan game yang ada di multiman Ataupun Irisman ya Game folder game isu ke depan nih guys ya Ini untuk yang webman dulu Kita akan lihat setup nya Ya disini ada menu-menunya ya guys ya Menu dari webman Ada restart PS3 Sudon PS3 Update webman mode Kita mulai temperatur disini PS3 webman temperatur ya CPU 53 derajat Resec 55 ya Fan speed 40% Kita close S3 webman setup disini Jadi kalian bisa setting-setting disini Resec Terus juga fan Ya untuk setting kipas sendiri Jadi kalian enable dynamic fan control itu kalian Nah centang ya guys ya Disini ada auto add Ada manual 35% fan speed Ada lowest ya 40% disable temperatur Ya guys ya Jadi Untuk yang kita setting tuh yang disini guys ya Lowest Jadi lowest itu adalah Saat menyalakan PS3 kita Kipasnya Mau jalan di kecepatan berapa persen gitu kan Kalau misalnya Kalian mau dari awal agak Adem gitu ya Misalnya kalau Di bawah Misalnya 20 25 ya 30 itu Tidak kedengeran kipasnya Nah ini posisi saya ada di 40% Jadi dia kedengeran ya Kipasnya guys ya 40 misalnya Terus juga di manualnya kita samain guys Kalian manualnya Manualnya kita samain Ini 40 juga ya Sorry Manualnya kita samain 40 misalnya Terus Nanti kita Kita centang disini ya guys ya Auto add Diemin aja Tapi kita bisa isi Misalnya 75 Kalau saya gitu guys ya Untuk settingan kipas nih guys Jadi pada saat Kipas jalan itu Dia 40% Jadi agak bunyi ya guys ya Tapi kalau kalian Agak berisik Misalnya kalian mau turunin Boleh silahkan aja Kalian Diturunin Gitu kan Nah untuk settingan di Yang lain Untuk kipas sementara Ini dulu Ya guys ya Jadi kalian pastikan Kalau misalnya Kipasnya udah bunyi kencang Kalian main GTA Misalnya terus ada muncul overhead Kalian Matiin dulu aja PS3 kalian Jadi seperti itu Nah ini udah selesai Kita langsung Save ya guys ya Save Oke nanti kita langsung Restart Nanti kita akan cek Oke ini udah restart ya guys ya Udah restart Kita masuk Kita mau coba lihat Jadi kalian bisa Memunculkan Setting Bukan munculkan Suhu kipas itu Di pojok kanan Layar kalian Kita lihat lagi Kita masuk ke Webman Setupnya dulu Tombol-tombol Apa aja yang bisa Kalian pakai Gitu kan Misalnya Ya oke Tombol-tombol Apa aja Gitu kan Tadi kan kita kipas Sudah kita setting Ya guys ya Nah tombol-tombol Untuk kalian Memunculkan itu Disini guys Ya tuh Ya Ya guys ya Ini ada tombol-tombol Yang kalian bisa Lihat Kalian bisa Praktekkan juga Ya tadi kita Kaitan dengan kipas Eh disini Minimal fan speed Ya Minimal fan speed Untuk setting Kalian bisa setting Melalui pakai Select Plus Atau Kiri kanan Gitu kan Van control Off L3 R2 Plus Star Gitu ya Disini ada Show temperature Select Star Nah ini yang kita Butuhkan Kalau saat kita Lagi main game Atau pada saat Kita Awal nyalain PS3 Berapa suhu Yang awal Gitu kan Dan Tombol-tombol Lain ya guys Kalian bisa Lihat Kalian bisa Praktekkan Ya guys ya Oke kita Ini kita Back Ya Ini kita Ketembali Menu webman Lagi guys ya Nah Kalian kan Di video ini Saya juga mau jelasin Bagaimana cara Memuncul Ini game yang ada Di folder Game folder Atau game ISO Istilahnya yang ada Di multiman Dan iris Man ya guys ya Yang berada file Itu di folder Games Nah bagaimana Kalian bisa Munculkan Kita ke webman Setup lagi Webman Setup Nah kalian Refresh My game And XMB Gitu ya Kalian Refresh My game And XMB Kalian klik Aja Ya kita Klik Ya guys ya Refresh XML Scan For Content Nah dia Akan muncul Disini Saya udah Muncul Ini guys ya Atau kalian bisa Pencet tombol Guys Kalian bisa Sorry Ini reload Ya Ini reload XMB Itu ya Kalian bisa Pencet tombol Untuk tombolnya Kita pakai Select Atau L3 Ya guys ya Select Plus L3 Jadi dia akan Refresh Kalau mau tombol Nah ya Sama ya guys ya Jadi kalian klik Tadi refresh XML Atau Select L3 Di stick Kalian Jadi seperti itu Caranya Dan game-game Yang ada di Folder games Internal hard disk Kalian akan muncul Di depan ini Jadi seperti itu Cara dari Install webman Terus setting Kipas Lihat tombol-tombol Untuk APS3 kalian Dan juga Memunculkan game Folder atau game ISO yang ada di Internal hard disk Atau di folder games APS3 kalian Yang biasa Kita buka di Multiman dan Webman Jadi ini adalah Cara ampuh Untuk kalian gak usah Confort Dalam artian Confort game PS3 Folder atau ISO kalian Ke OEVU Dalam artian Kalian Confort melalui PC Seperti itu Atau Kalian install PKG Kalian download Ulang lagi Terus kalian install PKG nya Biar muncul Di depan ini Jadi gak perlu Kalau kalian udah Ada game folder Game ISO Yang ada di Folder games PS3 kalian Internal Kalian bisa Menunculkan di Game webman Tanpa Merubah Confort Atau Download ulang Game tersebut Jadi kalian bisa Open game Dari sini Jadi mungkin Seperti itu Video dari saya Semoga bermanfaat Kalau ada yang mau Tanya bisa di kolom Komentar Sampai jumpa Di video-video berikutnya Tetap sehat Tetap semangat Happy gaming guys Selamat menikati Terima kasih.